Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bila kita kedatangan tamu dari musuh masyarakat Kedatangan tamu yang sudah menari di atas penderitaan orang lain Terima kasih Waktu Coki tertangkap itu tapi jujur gue sedih Tapi cuma 5 detik Langsung gue panggil anak gue Pilih sekolah internasional terbaik Titik terang ada di hidup papi Lihat berita itu Itu berita kebaikan Karena pada dasarnya hidup itu kan pasti selalu plus minus ya Pada saat ada orang yang dapet minusnya Ada juga yang dapet plusnya Jadi kayaknya ini aja asuransi ya Maksudnya? Asuransi ya Ketika orang kan nabung itu buat asuransi jiwa kita Bener Ketika ada orang yang sakit Uang itu untuk orang yang sakit itu dong Terus? Sudah Gua lagi nyari bijak gitu apa? Aduh gak nemu ini Itu what if yang gagal? Gua di tengah-tengah udah nyangka nih Tidak kayaknya ini Tapi nyoba gitu Nggak maksud gue Gua kirain outputnya ada yang lain lagi gitu Maksudnya daripada Gengguan jiwa aja udah Gengguan jiwa udah Tidak ada penyakit yang lain Karena kita sudah menerima penyakit Semua penyakit itu di dalam penjara ya Jadi ketika keluar Ah penyakit itu gak ada apa-apanya gitu Lu ini juga? Apa? Gue gak pernah di penjara Oh gak pernah? Gak pernah Dia pake Make doang Lu juga belum kan di penjaranya Jangan lah Bukan bilang belum Gak pernah Gak pernah Kalau belum itu kan akan Nah Tidak Saya sudah mengumbar-umbar Saya pake Sengaja Kenapa? Biar lebih gampang Lebih gampang gak patuh Terima kasih Terima kasih Begitu banyak banget kegiatannya Yang tiap hari kayaknya gue liat Di WI Suspense-nya selalu muncul Konten-kontennya gitu Iya dan konten-kontennya Kalau misalnya gue nilai tuh Banyak banget yang berlebihannya ya Bahkan berlebihan semua kontennya Nah itu dia Jadi emang-emang berlebihan Betul sekali Karena kalau mau pinter-pinteran Berpendapat Berpendapat Kan kita bego Kok? Iya emang gak bisa gue Oh memang kelebihan Ini masalahnya gini Solusinya seperti ini Gak bisa gue Nah lebih baik Kita pake aja Yang kita bisa Betul Yaitu adalah Menyakiti diri sendiri Makanya kenapa Pada saat kita ngeliat Kayak konten-kontennya Pras Tugu nih Kayak anjir Ini mau overdosis banget Makanya kita undang disini Karena pas banget disini Kita ngebahas segala sesuatu yang berlebihan Berlebihan atau tidak Kita yang menentukan Cakap Itu tadi Senior-senior 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 Tapi gini-gini aja Pras Ya Senior-senior kayak gini Tetep aja Carter atasnya Musuh masyarakat Kita mungkin Ngekor Kalau musuh masyarakat Dipungkus Kita ilang Oke Kita ngomongin Soal kehidupan Dan kontennya Pras Yang menurut Pras Mungkin itu berlebihan Nah itu dia Karena kan disini Kita ngebahas segala sesuatu Yang berlebihan Di overdosis Nah gue pengen tau Kalau misalnya Di dalam hidup lo ini Di dalam hidup lo ini Paling gak Ada gak Tiga hal yang menurut lo Overdosis banget Ya dari Tapi dengan tiga level yang berbeda Dari level yang paling Paling rendah dulu deh Jadi ada Dados Level 1 2 ada Halime Halime tuh Happy 5 Level 3 ada Cimeng Level 4 tuh Sabu Level paling parah itu Putau Nah menurut lo level berapa Terus abis itu kita nilai Oh ternyata ini level Gue gak tau ini level berapa Dari yang terendah dulu ya Kalau konten Kalau konten itu Paling parah gue main Dry ice namanya Jadi gue gak tau Mati penasaran Mati penasaran Dry ice itu kan yang lengket kan Iya Ice Kalau dikasih Bukan itu bisa meledak Kalau dikasih apa? Soda Soda Itu dia bisa meledak Nah itu yang kita coba Terus kita masukin dry ice nya Sebanyak-banyaknya ke kolam Terus kita masuk ke dalam kolam itu Sesek nafas dong Iya lah Itu Ya itu bukan mati penasaran Mati beneran Gila Mati beneran yang menuju Itu mati penasaran Kenapa gue lakukan itu Nah yang paling parah Kita masukin botol Ke botol Terus masukin soda Kita tutup Meledak Di tangannya muslim Untuk Luka Untuk gak gini Enggak Ternyata ini cuman tolak pinggang aja Cuman tolak pinggang Kaget langsung itu Itu anjing Itu termasuk parah Jadi kita di pinggir kolam tuh Kita masukin dry ice nya Masukin soda Terus kita pegang-pegang Lempar-lempar Sampai meledak Gue gak expect kalau itu meledak Oh lu gak kasih sing dulu? Kayak bomb Langsung Cut dulu Anjir Muslim liat tangan dulu Masih ada gak tangan gue nih Anjir Meledak Itu terparah Itu gila Terparah Ya maksudnya lu gak Nyari tau dulu Kalau itu dicampurkan dengan ini Itu bakal meledak segala macam Gak tau Gak tau Ya kan namanya Atau muslim Gak Atau muslim sebenernya udah tau Muslim udah punya rencana Dia sama-sama bego Iya ya sama Coki Sebenernya kan udah ada rencana Sudah ada rencana Gimana caranya gue menyingkirkan Pras Teguh Dengan cara dibunuh lewat konten kan Dan akhirnya sukses Sukses kan Tapi sekarang tertangkep Kembali lagi ke pelukan lama Pras gue butuh lu Pras Aduh anjing Menurut lu itu berlebihan Kalau menurut gue Menurut lu berlebihan gak sih? Itu bahaya banget anjir Bahaya itu Apalagi lu melakukan itu Karena lu tidak tau Itu bahaya banget Karena memang bener-bener bisa mati Itu berarti beneran Karena banyak banget sebenernya Dimati penasaran itu Yang berbahaya menurut gue Salah satunya Anjing dirambut Nah salah satunya rambut nih Ini berbahaya banget nih Ini berbahaya Kalau untuk durasi konten pendek Ini berbahaya Aduh anjing Gimana? Itu konten oke lah Itu sih lucu lah Itu lucu Kalau gak berlebihan Berlebihannya masih dados lah itu mah Menurut gue gak berlebihan lah Masih Iya Kalau gue mungkin lebih ke cimeng lah Itu level 3 Level 3 ya Masih santai berarti Masih santai Ini Ini semua itu Karena dia pengen mati duluan Cuman gak pengen mati sendirian Betul Tapi dia emang Udah dari kecil Udah dari kecil itu Emang Emang aneh Gue ada video Dia waktu SMA Jadi Jendela ditarik Jendela ditarik Kepalanya Ditaruh Ditaruh di Di ujung Di ujung jendela Terus dilepas jendelanya Sedang gitu Hah Jendela ditarik Dia Dia bengkak lah Lu liat Buka suruh Buka baju muslim deh Di dekat pusernya ini Ada bekas bakar Lu tau gak yang Petasan harusnya di atas Mercon Mercon Keperut Nah itu mau dicoba Di penasaran dulu Guanya yang gak mau Karena Sudah Punya anak dong Oke itu yang pertama ya Dari konten ya Nah yang kedua ini Bukan konten Pengalaman Pengalaman pribadi lo Yang menurut lo ini berlebihan Narkoba Ah lu pake narkoba juga Iya Kan udah tadi udah bilang bro Maksudnya apa aja nih Dari awal kan dia udah bilang Sinti Lu masih kaget Lu pake narkoba Beneran Sinti Beneran Sinti Dikasih siapa Dikasih siapa Dikasih nyokap gue Wah anjir Brutalism Respekt Terus abis itu Abis itu gue satu SMA Gue putau Putau Pake putau gue satu SMA Berhenti tuh setahun doang Abis itu gue kesabu Dua SMA Itu barengan namanya bokap Gokil Gokil Memang keluarga lu Memang keluarga broken home Terbelakang Gue pengen bilang ini Cuma gak enak Iya bro Waktu itu anjir Ada ternyata kayak gitu Keren 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 sih menurut gue Sebenernya Karena dia kimia ya Jadi Tingkat kecanduannya lebih tinggi Menurut gue Iya Kalau Cimeng kan sekarang lu pake Besok ya paling nyari lagi Kalau Cimeng bukan kecanduan sih Kesenangan aja Iya Lewat gitu aja Kalau ini Habis Berapa jam kemudian tuh harus Mana ya Anjir Mana ya Nah itu mau kita untuk Bro ngutang dulu bro Gitu Serius Iya Mau Sampai ngutang dulu Betul Karena gak ada duit buat beli Betul Saking pengen banget ya Iya Susah banget gue berhenti dulu Emang harus butuh satunya Untuk gue berhenti Nah gitu tuh Nyokap meninggal baru Tar Anjir Karena kondisi Nyokap meninggal Posisinya gue lagi mabok Lagi pake itu Bukan Alkohol dan ganja Gue lagi dipadang Kalau dipadang gak ada Barang-barang kayak gitu Sebulan itu puasa gue mabok terus Dimana orang mencari Pahala Gue mencari kenikmatan dosa Oh Lebaran kemarin Baru Lebaran kemarin Selama puasa itu Bangun pagi Hah Orang teh gue mah Langsung Guluk-guluk kawa-kawa Guluk-guluk apa aja lah Guluk-guluk bulan Ramadan Mana cimeng Di Padang cimeng 200 ribu Bisa sekantong asoi gede bro Orang disitu segini-segini Dan satu-satu Masing-masing Sejempol-jempol gitu Gak ada Pas-pasing-pasing-pasing Apa-apa Masih ada nih gue satu nih Lo pikir main futsal Pasing-pasing Udah Sampai lewat Sampai udah gak berasa cimeng itu Ini udah kenapa belum sih Sampai gitu Nah tiap hari pun Nyokap bilang Udah apa mabok Udah mengingatkan Udah Tiap hari dia nyuruh gue sholat Ternyata tiba-tiba Meninggalnya juga tiba-tiba bro Tiba-tiba Tiba-tiba meninggal Tidak ada sakit Ini bukan paslet Tiba-tiba Tiba-tiba Iya Iya anjir Astagfirullahaladz Gak maksudnya gitu Gak ada sakitnya maksudnya Gak ada sakit Diagnosanya apa? Pembulu darahnya pecah Karena tiba-tiba gulanya tinggi Gitu aja Emang pas di ronsen otaknya Tiga pembulu darahnya pecah Tiba-tiba Lu kepikirnya gak? Dan dia emang kecapein Dia dari luar kotak Capek ngurusin lu kali gak? Mungkin Tapi enggak lah ya Menurut gue Karena duit selalu gue siram Waduh Mulai itungan anjing Iya Gue perasaan gue kan Selagi orang tua nih bahagia Yaudah kasih air semua gitu Oh kerjaan justru lagi ada aja sebenarnya? Ada terus Ada terus Kerjaan gak pake gue malah stres Widih Serius? Iya Ada kerjaan gak pake malah stres Ya sama berarti pemake Iya gitu Gue ini ada kerjaan nih Anjing mana dulu nih gitu Kepede gue Gitu kan Padahal ya sebenarnya bisa-bisa aja Terus sekarang aman-aman aja Tapi dulu karena serba aman Di Padang tuh serba aman ya Kalau disini gue agak takut-takutan Disini gak pernah nyimeng Disini malah nyintai Karena ada Karena ada Ya karena ada Disini gue nyimeng malah takut Sintai gue aman Merasa aman gitu Oh Terus akhirnya Akhirnya yang membuat lo berhenti Pada saat nyokap lah Iya jadi jam 3 pagi gue pulang Kondisi mabok Masuk kamar Pegang bini Bini gak mau Yaudah tidur Set Jam 5 subuh dibangunin bokap Itu satu sekali-sekalinya bokap masuk kamar gue Karena selamanya Suaranya keter Bantu-bantu ibu gitu Kayak seterum bokap lo lagi Woy bukan dong Woy Seterum Sedih anjing Terus gue lari Gue langsung prinding anjir Masuk liat Nyokap tuh lidahnya udah kegigit Matanya udah ke atas gitu Habisan nafas Anjir tiba-tiba anjir Wah Gak Maksudnya Gak kebayang Ternyata bisa di hidup gue Ada Momen seperti itu Ada momen yang Semengerikan itu Gue buka-buka mulutnya Lagi mabok bisa sadar loh Makanya kalau ada ramah mabok Meninggal dulu nyokap ya Biar sadar bro gitu Nyokap meninggal Tapi bohong mabok lagi Itu Makanya Dan pesan dia terakhir tuh pun emang Sholat-sholat Sholat Dia masuk rumah sakit tuh jam 5 Jam 2 pagi besoknya meninggal Jadi gak sampai 24 jam Di rumah sakit itu Oh jadi lu ngeliat Masih dalam keadaan Sekaratul maut Sekaratul terus dong Dari jam 5 sampai jam 2 itu Jam 4 sore itu Keluar kan Scan otaknya Gue liat Pembuluh darahnya pecah 3 Pecah 3 Ya 3 yang pecah Terus gue tanya ke dokter Konten pecah Itu ya Makanya gue tanya ke dokter kan Ini kalau sembuh Gimana Ya paling terbaring doang Ini gak bakal bisa Lumpuh total Lumpuh total Gue berani kan Kekumpung nyokap gue Ikhlas Ibu Kalau mau pergi Pergi aja Gue gituin Terus ibunya jawab Terberat di hidup Iya lah Ya kalau jawab Ya gue Jawabannya apa Ya kok gitu sih Biar kataan Sudah Gue janji disitu Gue sholat Gue gak Gak make lagi Gitu Itu jam berapa Itu jam berapa Lu ngomong itu Jam 4 Jam 4 Jam 4 sore Jam 4 sore Jam 2 nya Udah Tapi maksudnya Memberanikan diri Untuk bilang Ibu pergi Pergi aja Gitu Waduh Itu Gue janji Gue gak akan Maka lagi Gitu Tapi gue diem Alkoholnya Bilang Gitu Karena gue tau Sama diri gue sendiri Alkohol masih Gitu Udah pokoknya Gue gak makin lagi Gitu Sumpah Jadi ngebisikin Kayak telinganya Gue janji Saya gak akan Maka lagi Tutup dulu telinganya Alkohol masih Telinganya Buka lagi Telinganya Buka lagi Dengari cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Dengari cerita lengkapnya Dengari cerita lengkapnya Dengari cerita lengkapnya Dengari cerita lengkapnya